Dalam rangka mandiri untuk memenuhi kebutuhan sayur di FLC, Guru Tangan Pengharapan berinisiatif untuk membuat kebun di sekitar Feeding & Learning Center Tangan Pengharapan. Banyak guru-guru yang akhirnya berhasil memanfaatkan lahan kosong, menjadi lahan pemberdayaan yang menghasilkan sayur mayur. Salah satunya Nova dan Nia. Guru FLC Yaur ini berinisiatif menanam berbagai jenis sayuran bersama anak-anak. Merawat dengan memberi pupuk dan membangun pagar juga dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dengan bagus dan dapat dipanen. Perjuangan mereka pun berbuah manis. Akhirnya, guru-guru dan anak-anak bisa memanen hasil kebun mereka dan menikmatinya bersama anak-anak. Kita panen guncis, guys. Halo tempat baik hati. Jadi hari ini kita mau panen kangkung yang sudah kita tanam satu bulan yang lalu. Jadi nanti kita pakai gunting. Karena kita mau makan kangkung terus. Jadi digunting saja biar nanti bisa tumbuh lagi. Kita panen. Setiap guru pedalaman tangan pengharapan berusaha memaksimalkan lahan yang ada untuk bisa dimanfaatkan menanam sayur. Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak belajar untuk bisa merawat dan bertanggung jawab menjaga kebun. Kami berharap dengan hadirnya guru tangan pengharapan dapat membawa dampak untuk anak-anak, bahkan desa di tempat di mana mereka bertugas. Mari berdampak bagi negeri dengan menjadi sponsor guru pedalaman tangan pengharapan. Helping people live a better life.